Di Kabupaten Bandung, pemisah hujan yang terjadi sejak selasa siang di wilayah Kabupaten Bandung menyebabkan tebing di kawasan Sadu, Soreang, Longsor. Material tanah Longsor tersebut menutupi jalur utama penghubung Bandung dengan Ciwide. Akibat kejadian tanah Longsor di kawasan Sadu tersebut, petugas kepolisian terpaksa menutup sementara akses jalan Soreang, Ciwide. Petugas dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan juga dibantu warga berjibaku membersihkan material Longsor yang menutupi badan jalan. Musibah tanah Longsor yang menutupi badan jalan di kawasan Sadu terjadi sekitar pukul 15.30 pada selasa Sore. Saat itu hujan deras sejak selasa siang terus mengguyur wilayah Kabupaten Bandung. Badan jalan yang tertutup oleh material Longsor tersebut merupakan akses jalur utama menuju kawasan Ciwide. Diakibatkan dari intensitas curah hujan yang cukup tinggi sehingga ada genangan yang di atas tidak mereset ke dalam tanah yang ada di sampingnya ini. Jadi menunggukan Longsoran. Tapi buka Longsor, itu dari arah mana kan? Dari atas ini gimana? Ini dari tebing jalan. Ini tadi sempat menutup akses jalur ya Pak? Ini tadi sempat menutup akses jalan. Karena ada satu pohon tumbang berikut bambu ya. Sekarang ini masih terlihat. Ini lagi diambilasi. Sekarang gimana kondisi sekarang? Kondisi saat ini sudah bisa dilalui. Ini Alhamdulillah sudah mulai bisa dilalui. Kemacetan pun tak terhindarkan akibat jalur yang tertutup Longsor. Petugas pun terus berupaya untuk membersihkan material Longsoran agar jalur tersebut kembali dapat dilalui. Rezitya Prasaja, Bandung TV